You've been sending flowers, flowers to me Flowers to me, flowers to me Flowers to me, flowers to me Hi teman-teman, welcome back to my youtube channel Jadi video kali ini sesuai dengan judulnya di thumbnail Kalian pasti udah liat dan udah baca Kalo di video kali ini aku bakal buat video pertama kali aku ngecat rambut di rumah Dan produk yang aku pake ini harganya bener-bener terjangkau banget guys Aku kemarin sempat ngepost guys di instagram story nih Hasil ngecat rambut aku di rumah ya kan Hasil kegabutan ternyata banyak banget dari kalian yang nanyain Pake merek apa, pake produk apa Terus cara ngecatnya itu kayak gimana, plus minusnya itu apa Wah ternyata rame guys Nah aku sekalian jawabin pertanyaan kalian itu Nah aku jawabin di video kali ini Semoga video ini membantu kalian ya guys Nah bagi teman-teman nih yang pengen beli Nanti produknya aku bakal cantumin di description box di bawah Kalian tinggal klik aja kalo mau beli ya guys Oke sebelum kita lanjut ke videonya Seperti biasa aku minta support dari kalian dong Dengan cara like video ini, komen di bawah Video apa selanjutnya aku buat And subscribe bagi kalo belum subscribe di channel aku Dan bagi kalo udah subscribe jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi Di sebelah kanan bawah sini guys Di samping nama aku supaya kalian gak ketinggalan Di setiap kali aku upload video baru Karena aku selalu bawa konten sesuai dengan rekesan kalian Oke langsung aja kita ke videonya Oke guys nah sebelum kalian beli produknya Kalian harus tentuin dulu rambut kalian itu sepanjang apa Atau setebal apa Supaya kalian itu beli produknya itu gak kekurangan guys Kelebihan masih oke Tapi kalo kurang itu kita udah proses ngecat rambut Malah kurang bingung juga ya kan Nah kayak rambut ade aku lumayan panjang Lebih panjang dari aku gini guys Tapi dia rambutnya itu gak terlalu tebel menurut aku Jadi dia kemarin belinya itu Empat produk bleaching guys Produk bleachingnya itu dia pake empat kotak Terus dia ambil warna ashblondnya itu satu kotak aja Terus untuk warna coklat ambil dua kotak Soalnya bagian atas ini Dia kan perlu warna tuh Nah jadi bagian atas ini dia ambil warna coklat Bagian bawah sini Di bleaching dulu Abis itu pake warna ashblond Kayak gitu ya Terus kalo temen-temen nih Kalo udah misalnya mau ngecat rambut Kalian harus beli shampoonya juga Vitamin rambutnya Soalnya shampoonya itu beda dari shampoo kita pake Biasanya pas rambut kita itu warna hitam ya guys Terus sama beli vitamin rambut nih ya Sama krim batnya juga ya guys Tapi kalo untuk sarung tangan Jadi di dalam boxnya itu setiap kayak bleaching Ataupun warna rambut itu udah ada sarung tangannya guys Jadi kalian gak perlu beli sarung tangannya lagi Paling kalo temen-temen pengen beli yang kayak sisirannya gitu Tapi kalo aku kemarin udah punya Jadi aku gak beli Jadi pake yang udah ada aja Nah kalo misalnya temen-temen pake tangan juga oke Tapi Oke pertama-tama kita belah dulu rambutnya itu dua bagian guys Nah punya aku kemarin ini salahnya Aku ngambilnya tuh bagian bawah agak sedikit tipis untuk di bleaching Untuk warna ashblownnya guys Jadi saran aku bagi temen-temen nih ya Yang pengen ngecat rambut yang di kayak di ombre gitu Nah kalian bagian bawahnya tuh Usahain agak lebih tebel Biar warnanya tuh lebih keliatan gitu ya guys Nah setelah dibelah rambutnya kayak gini guys Nah sekarang kita langsung proses bleaching aja ya guys Setelah kita aplikasikan semua bleaching ini guys Nah kita tunggu rambutnya itu sekitar 30-45 menit Dan kalo udah guys kita bilas rambutnya Jangan lupa bilasnya itu pake grey shampoo ya guys Nah kalo menurut kalian kurang nih ya guys Warna rambutnya itu kurang berubah Nah kalian bisa banget untuk bleaching satu kali lagi ya guys Kayak aku Oh ya guys sebelum proses bleaching nih ya Jangan lupa rambut kalian itu harus dibasahin dulu Kemarin yang proses bleaching pertama Rambut adik aku itu aku lupa basahin guys Jadi warnanya tuh gak terlalu nempel gitu Nah jadi bagi temen-temen nih ya Jangan lupa untuk basahin rambut kalian dulu Jangan terlalu basah Jangan terlalu kering juga guys Satu tips dari aku Bagi temen-temen yang pengen bleaching rambut Jangan sampe kena akar rambut ya guys Karena itu bener-bener bisa ngerusak Atau bisa bikin rambut kita itu rontok Jadi kalian usahain Sisain 1 atau 2 cm dari kulit kepala kita Setelah proses bleaching selesai Aku langsung ngecat rambut adik aku Bagian atasnya Aku ngecatnya ini Warnanya tuh coklat guys Tapi rambut adik aku yang bagian atas ini Gak aku bleaching dulu Jadi langsung aku ngecat aja warna coklat Aku pakenya itu 2 kotak Ternyata pas untuk rambut adik aku Yang ukurannya itu segitu ya guys Prosesnya itu sama kayak bleaching Jangan lupa untuk basahin rambut kita dulu Abis itu ngecatnya itu Kayak sebagian-sebagian Dikit-dikit gitu loh guys Supaya dia itu merata di seluruh rambut Nah setelah rambutnya itu udah diaplikasikan Semua sama warna coklat ini Aku biasanya itu aku tutup Sama shower cap Nah ini aku tunggu sekitar 30-45 menit guys Nah kalau udah guys Langsung aja bilas rambutnya Tapi jangan lupa untuk pake kondisionernya ya guys Sekarang aku lanjut untuk ngecat rambut adik aku Yang bagian bawahnya Yang ini aku pake warnanya itu ice blonde Dan ini warnanya cantik banget hasilnya guys Dan prosesnya itu tetap sama Kayak ngecat rambut bagian warna coklat yang tadi Tapi tetap juga basahin rambut ya guys Nah setelah kita pake kondisioner tadi Langsung aja kita keringkan rambut Tapi jangan lupa pas sedikit basah gitu Kita pake vitamin rambutnya ya guys Vitamin rambutnya itu khusus untuk Rambut yang udah diwarnai Aku kaget sih Untuk hasilnya cantik Warnanya itu gak norak Terus warnanya bener-bener lagi kekinian banget Lagi tren banget Pokoknya aku suka dengan hasilnya guys Aku sampe sering banget Kayak megang-megang rambut adik aku Soalnya hasilnya itu bagus guys Untuk warnanya juga matching loh Antara kedua warnanya Dia kayak ada tiga warna gitu loh Ada warna abu-abunya Ada warna coklatnya Kayak gitu Terus ada sedikit warna bleachingnya Jadi warnanya bener-bener nyatu Dan Bagus banget sih Aku suka sama hasilnya guys Padahal ini pertama kali aku ngecat Rambut adik aku di rumah Tapi aku puas sama hasilnya gitu loh Seneng banget pokoknya Terus guys aku mau review sedikit Tentang produk yang aku pake tadi Nah sejujurnya Waktu aku ke salon Cuman untuk potong rambut Ada yang kayak mewarnai rambut gitu guys Ada yang ngecat rambut Itu Baunya bener-bener nyangat banget di hidung ya kan Kalian pasti tau dong Tapi ini beda loh Sama produk kutusi yang aku pake ini Aromanya tuh lebih harum Lebih wangi Tapi ada sedikit baunya Cuman gak sebusuk Pas aku ke salon ngecat rambut guys Kayaknya di salon tuh Lebih busuk deh menurut aku Yang ini gak sebusuk itu Kayak masih ada harum-harumnya gitu loh Nah untuk warna rambut menurut aku ini Warna rambutnya itu tahan Tapi ada aku kemarin salah Karena dia itu lupa Dia pake shampoonya biasa Harusnya itu pake shampoo yang untuk pewarna rambut Untuk rambut yang diwarnai Kemarin dia lupa Jadi pake shampoo yang biasa Beberapa kali Mungkin gara-gara itu Warna itu sedikit luntur Untuk warna abu-abunya guys Aku juga mau jawabin beberapa pertanyaan dari kalian guys Nah kalian itu banyak banget yang nanyain Pake produk apa Nah yang aku pake ini Semuanya produknya itu dari Kultusial Nanti linknya aku bakal cantumin di description box Link shoppingnya Kalian tinggal klik aja Kalo pengen beli ya guys Terus kalian juga ada nanyain Kak rambut adek kakak itu rusak gak sih Setelah proses bleaching Soalnya aku liat di tiktok Rambutnya itu rusak Setelah 3 hari bleaching Atau semingguan bleaching gitu Jawabannya enggak Ini videonya aku buat Setelah 2 mingguan ya kan Rambut adek aku itu aman-aman aja guys Asalkan cara bleachingnya itu bener Mungkin video tiktok yang kamu liat bisa jadi proses bleachingnya itu salah Nah jadi bagi temen-temen yang pengen bleaching Ingat banget ya guys Kalo di bleaching itu Rambut di bleachingnya itu harus disayang 1 atau 2 cm Jangan sampe bleaching ke akar-akar rambut Kayak gitu guys Terus bisa jadi produk yang dipakenya itu gak bener Nah produk Kultusia ini Aku pake ini udah terdaftar Bepom Udah halal dan aman digunakan Dan bebas ammonia juga guys Terus kalian juga ada nanya guys Kak produk apa aja yang dipake Nah adek aku ini Dia ada pake 2 pewarna Jadi ada warna Kalo gak salah warna golden brown Aku ader-ader lupa Tapi aku ada video Nanti aku bakal tulis di description box aja Kalo gak salah sih warna golden brown Terus warna ash blonde Sama bleachingnya juga guys Terus vitamin Shampoo-nya Sama cream bite-nya juga Oke lanjut kalian juga ada nanya ke aku Kak warnanya itu keluar gak sih? Oke aku bakal jelasin ke kalian ya guys Nah untuk warna ash blonde-nya itu Itu warnanya itu keluar banget guys Soalnya dia udah diproses bleaching dulu Tapi yang untuk warna golden brown Ini warnanya itu gak terlalu keluar Menurut aku pas aku pake Tapi bisa jadi karena rambut adek aku Pas dipake kemarin Gak di bleaching dulu guys Kayak gitu Jadi langsung pake Pewarna rambut aja Tanpa di bleaching Makanya warnanya itu gak terlalu keluar Tapi sejujurnya aku lebih suka Hasil warna rambutnya itu kayak gitu guys Gak terlalu warna Apa sih warna coklatnya itu Bener-bener kayak terang banget Lebih ke warna gelap Aku lebih suka yang kayak gitu sih Untuk warna bleaching Nah rambut adek aku tuh kemarin Dua kali bleaching Soalnya pas bleaching pertama Warna rambutnya itu masih rada gelap Jadi makanya aku bleaching dua kali guys Nah ada juga nih temen-temen aku Yang bleaching rambutnya itu Sampai tiga kali Warnanya itu masih gelap Jadi tergantung rambut sih guys Ada yang cepet Satu kali bleaching Udah warnanya berubah banget gitu Ada yang sampai tiga kali bleaching Warnanya itu masih rada gelap Kayak gitu guys Tergantung rambut sih Kalau adek aku kemarin Dua kali bleaching ya guys Dia pake empat kotak atau tiga kotak gitu sih guys Nah guys setelah kalian selesai warnain rambut Jangan lupa untuk pake hair serum Nah hair serum ini Aku juga punya sih dari Kultusia Yang ini guys Ini untuk rambut yang diwarnain Aku barusan colong punya adek aku Ini aromanya bener-bener enak banget Sumpah Aku pengen pake Tapi ya gak cocok Soalnya kan rambut aku yang hitam Sedangkan adek aku yang berwarna Tapi ini enak Sumpah Ini warnanya tuh Eh ini aromanya tuh gak nyengat gitu Dan bener-bener Wangi banget sih menurut aku guys Dan aku sekalian share Kelimpat yang dipake adek aku Adek aku juga pake brand dari Kultusia guys Yang ini variannya tuh strawberry Dan ini ada sensasi coolnya Dan produk ini dia ada beberapa varian yang lain Dan ukurannya juga ada Ada yang gede Ada yang kecil kayak gini Nah bagi temen-temen yang pengen cobain dulu Kalian cobain produk yang kecil dulu Ntar kalo misalnya udah cocok Kalian baru beli yang gede Ukur yang gede ya Ini Sumpah ini udah lama banget sih ada guys Kayaknya jaman SMP udah ada Aku juga pake ini Untuk jaman-jaman SMP Soalnya ini bener-bener terjangkau Dan isinya banyak banget Dan kelimpat yang ini Bisa dipake rambut yang hitam Ataupun rambut yang diwarnain ya guys Nah itu dia guys Hasilnya Rambut adek aku Dan sekarang aku cerita plus minusnya Jadi bagi temen-temen yang pengen Beli cing rambut Atau pengen ngecat rambut Setelah nonton video ini Semoga bisa membantu Dan bermanfaat juga Sebelum aku tutup video ini Jangan lupa untuk like video ini Comment di bawah Video apa selanjutnya Terus aku buat And subscribe Baik kamu belum subscribe channel aku Dan baik kamu udah subscribe Jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi Di sebelah kanan bawah sini guys Di samping nama aku Supaya kalian gak ketinggalan Setiap kali aku upload video baru Karena aku selalu buat konten Sesuai dengan rikasan kalian And see you on my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax